Jemaah yang dirahmatkan Dalam hidup dan kehidupan ini Kita tentu Kadang dan Sering berbuat dosa Berbuat salah Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang manusia itu Sering kali salah dan sering kali lupa Maka dari itu kita hendaknya Ketika salah ketika lupa Kita bersegera Untuk kembali kepada Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai salah kita Lupa kita Khilaf kita ini Berlangsung terus menerus Kemudian kita tidak mau Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibarat Kotoran Apabila menempel pada suatu benda Maka ketika kotoran itu sedikit Akan mudah untuk bisa Dibersihkan Dihilangkan Akan tetapi Apabila kotoran itu Menempel banyak Sudah mengeras Maka itu akan menjadi sulit Untuk dihilangkan Demikian pula hati kita Demikian pula perbuatan kita Kalau kita Ketika lupa Ketika salah Ketika berdosa Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah Kita akan Kembali menjadi Hamba-hamba Yang dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Membersihkan diri kita Maka Allah berpesan Di dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 133 Dan bersegeralah Kamu kepada Ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga yang luasnya Seluas langit dan bumi Yang disediakan Untuk orang-orang yang bertakwa Jadi Kita harus bersegera Untuk kembali Memohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada surga Yang surga itu Seluas langit dan bumi Yang disediakan Hanya untuk orang-orang yang bertakwa Lalu siapa orang-orang yang bertakwa Di antara kriteria Dari sekian banyak kriteria Takwa atau mutakin Yang ini Dicandungkan dalam surat Al-Imran Ayat 134 Sampai dengan 135 Yaitu orang-orang yang menafkakan Hartanya Baik di waktu lapang Maupun di waktu sempit Sesaat kemudian Setelah kita kembali Memohon berdoa Mohon ampun Saya saja Akan tetapi di waktu sempit Di saat kita sedang Mungkin tidak berkecukupan Pas-pasan Dan sebagainya Justru itu Menjadi kesempatan Bagi kita Untuk melatih diri kita Menjadi orang-orang Yang bertakwa Yaitu Gemar untuk Menafkakan Hartanya Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Wal-kadi minal Dan orang-orang yang Menahan Amarahnya Orang-orang yang Mampu menahan Amarahnya Padahal ada potensi Untuk dia marah Itulah orang-orang Yang takwa Tidak mengumbar Kemarahannya Tidak mengumbar Hawa nafsunya Tidak mengumbar Emosinya Tapi dia Mengendalikannya Menahannya Meredamnya Sehingga tidak Akan timbul Persoalan-persoalan Yang Di kemudian Yang lebih berat lagi Lalu yang berikutnya Adalah Wal-afi na'anin nas Dan orang-orang Yang memaafkan Kesalahan-kesalahan Orang lain Jadi banyak perintah Di dalam Al-Quran Agar kita ini Gemar untuk Memaafkan Kesalahan orang lain Sudahlah Kesalahan orang lain Itu anggap saja Bagi kita Adalah merupakan Ujian Yang kita semuanya Harus melewatinya Maka tidak ada Yang lebih baik Kecuali kita Memaafkan Atas kesalahan Orang lain Maka dari itu Allah SWT Memujinya Dan sangat mencintai Memaafkan Akan Allah Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Jadi ini salah satu tanda orang yang bertakwa Adalah Iyaitu mereka-mereka ketika Berbuat salah, berbuat dosa Atau ketika mereka itu Menganiaya dirinya Mereka segera ingat kepada Allah Astagfirullah Saya lupa, saya salah, saya berdosa Lalu mereka itu Mohon ampun kepada Allah Mereka ini lalu memohon ampun kepada Allah Jadi ketika berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat Ini jangan sampai kita ini bangga dengan dosa kita Tapi kita segera menyesal Segera kita kembali Dan memohon ampun kepada Allah Lalu Allah menyampaikan Mungkin ada orang yang merasa Bahwa dosa saya sudah besar Dosa saya sudah banyak Maka Allah memberikan Penjelasan yang sangat bagus kepada kita Allah SWT Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Jadi dosa-dosa kita ini yang akan mengampuni adalah Allah SWT Dosa kepada Allah SWT Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu Sedangkan mereka mengetahui Yang penting kita ini jangan terus menerus larut dalam perbuatan keji tersebut Perbuatan dosa tersebut Maka Allah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita Inilah Karena ada sebuah pepatah Manusia itu kadang salah Kadang berdosa Maka sebaik-baik manusia Bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa Karena itu tidak ada Kecuali Nabi Tapi sebaik-baik manusia adalah Yang pernah berbuat salah Berbuat dosa Lalu dia kembali ke jalan yang benar Memohon ampun Atas segala kesalahannya Itulah sebaik-baik manusia Semoga kita dapat mewujudkannya Menjadi hamba-hamba yang dicintai Yang disukai Yang diampuni Allah SWT Sehingga kita termasuk ke rumahnya Orang-orang bertakwa Sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT Amin Barakallahu liwalakum Filqur'aniladim Wa nafani wa'iyyakum bimafi minal ayati Wa zikri al-hakim Akulu qawlihada Astagfirullahaladim Innahu huwalghufurururrahim Alhamdulillah Nahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladim Wa na'udzubillah Min suruh danfusina Wa min sayati amalina Mayyadillah qufala mudillalah Wa mayyudlil qufala hadialah Asyadu'n la ilaha illallah Wa la syarikalah Asyadu'n la muhammad Dan abduhu Rasulullah Amma ba'du Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Sebelum kita akhiri dengan doa Isinkan saya menyampaikan kesimpulan dan harapan Wah manusia sebagai Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang kadang salah kadang berdosa Maka bersegeralah kita kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Karena inilah yang akan menjadikan kita Mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa Tanda-tanda orang yang bertakwa banyak sekali Bagaimana dicantumkan di dalam Al-Quran Antara lain surat Al-Baqarah ayat 177 Kemudian Al-Baqarah ayat 2 Sampai dengan 4 Dan yang kita kaji tadi Sebagai peringatan bayi kita adalah surat Al-Imran ayat 133 Sampai dengan 135 Antara lain yaitu orang-orang yang suka menafkakan hartanya Di waktu lapang dan sempit Dan orang yang menahan amarahnya Di saat dia berpotensi marah Kemudian orang-orang yang suka memahafkan kesalahan orang lain Dan orang-orang yang suka berbuat kebaikan Dan juga apabila dia berbuat keji Atau menganiaya diri sendiri Atau berbuat dosa Ia segera ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia gemar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah yang akan mengampuni Sekaligus Allah berpesan Agar kita jangan meneruskan perbuatan maksiat dosa Yang sudah kita lakukan Inilah jaman sekalian yang dirahmati Allah Semoga ini menjadi bahan rendungan bayi kita di kesempatan ini Untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Innal Allah alaykah dan sunulun ala nabiyya Ya ayyuha aladzina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima